Halo sobat semua, jumpa lagi dengan Denbagose Channel. Bagaimana kabar sobat semua sebelum kita mulai cerita ini? Ayo silahkan subscribe, like, komen, share dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru ketika mimin upload videonya. Dr. Stranger, BAP226 memesan kamar hotel. Orang-orang lain juga tidak mementingkan kesetiaan persahabatan dan segera kabur. Leopard yang terbaring di atas tanah seperti mayat saja. Meskipun masih sadar, tapi tidak berani bergerak lagi. Thomas Kinn juga malas meladeni pria itu, langsung menggendong Angelin Wang dan berjalan pulang ke rumah. Masih ada sedikit jarak menuju rumah. Angelin Wang ditabrak lumayan kencang. Thomas Kinn juga tidak pergi ke rumah. Kebetulan di samping ada sebuah hotel. Thomas Kinn masuk dan langsung memesan ruangan. Menggendong Angelin Wang masuk ke dalam hotel. Pelayan hotel memandangnya dengan sedikit pandangan kebencian. Kamar biasa sudah tidak ada. Hanya ada presiden suite. Ini adalah peraturan tersembunyi hotel. Tamu yang datang tengah malam, meskipun kamar biasa masih ada, juga harus diberitahu tidak ada. Hanya ada presiden suite saja. Terutama satu pria dan satu wanita seperti ini, biasanya tidak akan langsung memesan. Ditambah Thomas Kinn memeluk seorang wanita ke sini, pelayan tentu mau menjebaknya. Thomas Kinn mengerutkan dahi, presiden suite apakah ada yang dua ranjang? Pelayan tersentak, dua ranjang. Apa yang mau dilakukan? Apa kakak adik? Boleh tambah ranjang? Baik, tambahkan satu ranjang. Thomas Kinn tentu tidak akan pelit. Setelah memesan presiden suite, dia langsung masuk ke dalam. Presiden suite ini awalnya hanya mempunyai satu ranjang bulat. Melihat desain kamar, sepertinya adalah kamar hotel dewasa. Thomas Kinn juga tidak peduli. Setelah meletakkan Angelin Wang, dia memeriksa nadi wanita ini. Setelah ditabrak, Angelin Wang hanya terluka bagian luar saja. Alasan dia pingsan hanya karena terkejut saja, tidak ada masalah besar. Thomas Kinn melepas baju luaran Angelin Wang, menyuruh pelayan mengantarkan sedikit perban dan kain kasa ke sini, mengobati sebentar luka di lengan dan paha Angelin Wang, besok seharusnya sudah tidak ada apa-apa lagi. Setelah selesai, Thomas Kinn pun tidur di ranjang sebelah. Keesokan paginya, Thomas Kinn dibangunkan oleh teriakan seseorang. Angelin Wang melihat ruangan hotel dewasa, ranjang yang bulat, bajunya juga dilepas, seketika mengira dia diperkosa, jadi dia pun teriak. Tapi setelah menenangkan diri, dia menyadari keadaan di hadapannya tidak separah yang dia pikirkan. Pakaian di tubuhnya juga hanya baju luaran saja yang dilepas. Pakaian dalamnya masih ada. Sedangkan di dalam ruangan, hanya ada satu pria, selain itu tidur di ranjang sebelah, sepertinya tidak memerkosanya. Kamu. Sekarang Angelin Wang akhirnya mengenali Thomas Kinn. Hatinya juga menjadi lega, sepertinya pria ini yang menyelamatkannya. Tidak terpikir pria ini lumayan jujur juga. Setelah menyentuh luka di tubuhnya, dia akhirnya tenang. Thomas Kinn berkata, kamu menyelamatkanku sekali, aku juga menyelamatkanmu sekali. Sudah impaskan. Begitu memikirkan dia yang waktu itu tiba-tiba melakukan nafas buatan. Angelin Wang merasa wajahnya sedikit merona dan berkata malu. Salah pahamku waktu itu, tidak termasuk menyelamatkanmu. Terima kasih, namaku Angelin Wang. Aku tahu. Apa? Kenapa kamu bisa tahu? M. Aku pernah melihat siaran langsungmu. Thomas Kinn berkata sambil tersenyum. Angelin Wang semakin malu lagi, tidak disangka kamu pernah melihat siaran langsungku. Aku juga tidak mempunyai banyak fans. Siapa namamu? Namaku Thomas Kinn. Angelin Wang tersentak, bermargakin. Akhir-akhir ini dia lebih sensitif terhadap margakin. Karena bagaimanapun orang kaya yang sebelumnya memberi hadiah padanya bernama Bibi Feng. Tapi pikiran itu sangat cepat hilang dari pikirannya. Mungkin nama itu hanya asal dibuat saja, tidak bisa dianggap serius. Dr. Stranger, Bab 227 Makan Pangsit. Tubuhmu baik-baik saja kan? Kamu tinggal di mana? Aku antar kamu pulang ya? Atau tidak antar kamu ke sekolah saja? Angelin Wang menganggukan kepala, Terima kasih ya. Setelah itu, Angelin Wang berdiri, lukanya samar-samar masih terasa sakit. Karena bagaimanapun adalah luka bagian luar, tidak akan sembuh begitu cepat. Setelah keluar dari hotel, karena paha Angelin Wang terluka, jadi dia berjalan dengan pincang. Pelayan di meja resepsionis melihat itu dan seketika mengerucutkan bibir, menatap Thomas Kinn dengan kesal. Monster, masih berpura-pura menambah satu ranjang lagi, terakhir bukankah meniduri gadis itu juga? Pria berensep. Thomas Kinn tentu tidak tahu dia dimarahi monster oleh orang lain. Setelah memapa Angelin Wang keluar, dia membawa wanita itu pergi makan sarapan. Di sekitar sini tidak ada restoran untuk makan sarapan kan? Thomas Kinn melihat sekitar, sepertinya tidak ada tempat yang bisa makan. Angelin Wang berkata, aku tahu satu tempat kecil yang menjual pangsit. Aku sering ke sana. Kamu tidak keberatankan aku meneraktirmu makan. Baik. Meskipun saat kecil Thomas Kinn adalah tuan muda, tapi setelah keluarganya bangkrut, tempat tinggalnya berpindah-pindah tempat, tidak tahu menerima berapa banyak penderitaan, jadi tentu tidak akan pilih-pilih terhadap lingkungan makan. Angelin Wang membawa Thomas Kinn berjalan masuk ke dalam lorong, belok-belok, sampai ke lorong kecil di samping jalan, di depan pintu masuk, nyonya tua sedang memasak semangkuk besar pangsit panas. Nenek Kian. Angelin Wang menyapa sambil tersenyum, nenek Kian juga terlihat hangat dan tersenyum senang. Angelin sudah datang, ayo cepat duduk. Dua bangku kecil, dan satu meja bobrok, sudah termasuk sebagai meja makan. Meskipun meja bobrok, tapi sangat bersih. Nyonya tua Kian sambil membungkus pangsit sambil masak. Kulit tipis dan isi banyak, sangatlah murah. Hei hei, di sini semangkuk hanya lima yuan, sudah murah, enak lagi. Angelin Wang tertawa, matanya membentuk lengkung seperti bulan sabit, sangatlah imut. Nenek Kian membawakan dua mangkuk pangsit besar ke sini. Thomas Kian juga jadi bernafsu makan, merasa sangat lapar. Dua orang itu pun mulai makan. Di saat sedang makan, tiba-tiba beberapa orang bersepeda mengarah ke sini. Beberapa perempuan duduk di atas sepeda. Ketika melihat Angelin Wang, wajah mereka muncul ekspresi bermain. Yo, bukankah ini Angelin? Ada apa? Makan di pinggir jalan lagi. Angelin Wang mengerutkan dahi, Kinari Liu. Kinari Liu ini adalah anak orang kaya. Biasanya sangat sombong dan angkuh. Jadi Angelin Wang terus menghindari wanita itu. Tidak disangka malah bertemu di sini. Kamu juga datang makan pangsit. Kinari Liu dan dua perempuan di belakangnya tertawa. Hahaha, kita makan pangsit. Meskipun kita makan pangsit, kita juga tidak akan makan pangsit di pinggir jalan. Di sini angin bertiup kencang, sedikitpun tidak bersih. Aku tidak akan mementingkan harga murah itu. Hehe, bukankah karena miskin? Kalau tidak ada uang makan, makan sarapan yang biasa saja. Tapi Angelin, aku rasa lebih baik kamu kurangi makan makanan pinggir jalan seperti ini. Kalau kamu sampai flu dan sakit, pergi ke rumah sakit jauh lebih mahal dari ini. Kinari Liu tersenyum dingin, naik ke sepedanya, dan berkata dengan angkuh. Nyinggir, anjing baik tidak menghalangi jalan. Angelin Wang sudah terbiasa ditindas oleh Kinari Liu, tahu kalau dia tidak bisa melawan wanita itu dan segera bergeser ke samping, memberikan tempat yang cukup luas. Saat Kinari Liu berjalan melewati sana, dia sengaja mengangkat kaki dan menendang punggung Angelin Wang. Ah! Angelin Wang maju ke depan, dan pangsit langsung mengenai tubuhnya. Kinari Liu tersenyum dingin, kenapa gerakanmu begitu lambat? Syukurin. Haha, pangsit yang semangkuk harganya 5 yuan saja sudah tidak mampu beli, sekarang semakin gawat lagi. Tidak apa-apa, yang jelas bajumu juga tidak mahal, kalau kotor, dibuang saja. Haha. bersambung. Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video seru lainnya dari channel Denbagose. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.